Halo Sobat Galau, kembali lagi ya Dimana gue akan memecahkan kegalauan-kegalauan tamu-tamu gue Masih inget kan kemarin di episode sebelumnya Gue bilang untuk tinggalkan di kolom komentar Kalau yang punya kegalauan, terus mau dipecahkan Terus dua orang ini, teman-teman saya, menuliskan disana Dan akhirnya saya undang kesini, halo Halo Gak mungkin pada gak kenal nih, disini ada Anya Ada Indi juga Jadi sekitar berapa ya, 6 bulan yang lalu Gue bikin video stand up comedy, itu nulisnya 1 tahun Lama banget tulisnya Begadang, menghabiskan banyak sekali waktu Stand up, stand up comedy, ngomong depan orang Jualan tiket, view-nya itu cepat banget 5 juta Tiba-tiba kalah view dari alasan kita selesai Jadi udah segitu panjang, udah stand up Cuma ada 2 orang putus doang, cowoknya cuman gini-gini doang lagi Kayak gitu, bisa lebih banyak view-nya Ini tuh dalam sehari doang Itu dalam sehari, itulah kenapa sekarang gue rajin selingkuh Supaya... Oke jadi ada ini yang dibiang keroknya nih, udah ada disini nih ya Terus ada Anya juga ya, Anya udah berapa lama di Youtube, Instagram? Dari 2016 sih kak Dari 2016 Dan itu dari situ juga udah mulai coba-cobakan gitu, main Youtube lah gitu Coba-coba? Kayak iseng gitu Kayak narkoba? Nggak ya, nggak boleh ya? Kayak iseng gitu, soalnya bosen juga kan Iya, terus Aduh jangan sampai leka Terus... Sempet kayak off juga berapa lama tuh, berapa bulan Abis itu lama-lama kayak coba lagi deh Dan dari situ udah mulai aktif terus-aktif terus Dan sampai sekarang sih Alhamdulillah ya... Udah lancar lah Udah ini ya, udah rutin ya Nah kemarin kan ada yang komen juga Tapi kalian jangan berkecil hati nih Karena yang dipilih ini kan orang yang cantik-cantik Dan sudah rame di Youtube dan Instagramnya Tapi kalo kalian ninggalin komen, siapa tau kalian juga bisa kepilih buat curhat disini Nah kita ngomongin ke galauan ya Dari Indie dulu ya Itu... Bener nggak sih cewek kalo galau itu suka instastory, hitam semua, terus cuman lagu doang? Banyak sih ya Cuman kalo aku pribadi, aku nggak kayak cewek-cewek lain Aku tuh kalo galau, aku nggak mau orang-orang tau kalo aku galau gitu Jadi aku lebih baik... Lebih baik kamu diem dan bikin video Gak... Itu orang semua tau dong Itu kan... Informasi Itu klarifikasi Maksudnya pas aku saat itu abis bikin video, aku nggak galau-galau Yang pasang foto hitam, terus background lagu galau Gak sih Aku justru nggak mau orang-orang tau dan nggak mau dianya tau kalo aku galau Jadi biasanya aku kalo galau lebih masang kata-kata motivasi Yang kayak ikhlasin aja nanti dapet yang lebih baik gitu Jadi supaya orang-orang juga ayo bangkit gitu Kamu 16 tahun tuh naksirnya kayak gimana levelnya ya? Kalo jaman sekarang gitu Aku nggak tau ya, soalnya aku orang tiba-tibanya tuh nggak terlalu mikirin Soal yang kayak pacaran gitu-gitu, tapi... Kayak temen-temen aku tuh atau kayak sepupu aku gitu, segalanya tuh pasti selalu ngeledakin Kayak, kamu masih jomblo ya sama ini? Gimana sih? Kau masih jomblo ya sama ini Itu yang 16 tahun juga? Sepupu kamu umurnya berapa? Nggak beda jauh juga Tapi dia udah pacaran gitu? Udah Wah luar biasa jaman sekarang Iya Terus Terus ada temen-temen aku juga karena yang lain itu udah pacaran gitu Kamu masih jomblo nya? Ya gitu deh Mungkin karena homeschooling ya Maksudnya kalo di sekolah kan ketemu orang baru kan sering ya? Iya mungkin Nah kalo ini tiap malam minggu gimana dong? Kan jomblo itu kan tiap malam minggu kan pasti sedih dong Nggak ada yang ngajakin jalan gitu-gitu Nggak sih, aku jalan sama keluarga sih Jalan sama keluarga Di rumah Terus udah di rumah aja ya? Di rumah Main game gitu nggak? Iya Push rank-push rank nggak? PUBG PUBG ya iya Terus kalo ini ngatasi galau teringat mantan gimana? Karena kenangannya itu kan lumayan banyak tuh Gimana ya? Berusaha ngalihin sih Kayak aduh masih banyak nih yang harus aku pikirin Yang lebih penting Iya love yourself first gitu loh Jadi aku harus mikirin diri aku, mikirin keluarga aku Terus aku punya project Punya banyak urusan lah dibanding mikirin cowok gitu Iya Kalo kamu kegalauannya apa? Ada yang ngatasinnya gimana? Soal jomblo ini Malam minggu gitu? Kalo malam minggu sih Ya mau nggak mau Ya jalan-jalan sama kakak atau adek gitu Pergi nonton Atau nggak sama temen aja gitu Supaya ngelupain Kayak Terus kalo misalnya lagi di mall Ada yang gandengan tangan Kamu kayak Oh sering banget Itu aku sering juga mikirin kayak gitu Timbul rasa dengki nggak di dada Iya Kayak kamu pengen nyamperin Ntar lagi putus gitu Aduh aku nggak sejata itu kan Jadi galau nya Anya itu soal jomblo Galau nya indi itu soal putus Dan sekarang gua akan Mencoba memberikan solusi Sebagai orang yang Jauh lebih berpengalaman ya 30 tahun lebih tua Saya kasih berikan Solusi untuk kegalauan mereka Aduh Gubur 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 Oh my god Kalian nggak disini Pas tadi ganti baju gitu Nggak 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 Kalau anda merasa itu lucu Selera humor anda dipertanyakan Jombok Oke Solusinya ya Hmm Solusinya Kalau buat Anya Waktu itu aku jomblo lama Empat tahun Aduh Empat tahun aku jomblo Terus Aku gelisah banget Setiap malem Minggu tuh gelisah Sampai bikin Alibi-alibi kan Nonton bola Padahal nggak ngerti bola Yang kayak gitu-gitu kan Di rumah Terus akhirnya kalau aku Aku bikin jadi tulisan Aku nulis Aku bikin malem minggu mie coat Itu gara-gara aku Jomblo lama Jadi gelisah banget gitu Nah solusinya mungkin Anya bisa mengekspresikan kegelisahannya Dalam bentuk sesuatu Kan kamu selebgram Bisa ngasih coat-coat galau Atau apa gitu Bisa juga sih Bisa ya Kamu suka apa? Suka nyanyi? Ya Suka nyanyi Tapi ya begitu deh Aku Aku jago nyanyi Coba kan nyanyi dong Contoh Tadi udah nyanyi udah 3 orang mati Di Kalau buat Indi Gak lo putus Gak lo putus ya Dan saranku adalah Jangan putus asa Karena Kita nggak akan pernah tahu Orang yang terbaik itu akan datang kapan Siapa tahu Orang yang terbaik itu Adalah Seseorang yang selama ini Ada di sekitar kita Tapi kita nggak pernah nganggep dia ada Itu kalau dari aku Kita lihat dari sponsor kita ya Ini Wah Receh sekali Receh banget Luar biasa loh Aduh Dedikasi tinggi loh mereka ya Oke Ini buat Indi Ya Ini kemasan better edisi anti galau Jadi disini ada quote-quotenya Untuk menyelesaikan kegalauan kalian Ini edisi ada quote-nya Buat ini nih cocok nih Karena disini tulisannya Galau putus Biarin aja putus satu Masih banyak yang mau Wee Di betterin aja Jadi mudah-mudahan kamu nggak galau lagi Ini better Buat Indi Ya Murah nih di warung cuma seribu Tuh aku tiap hari beli nih Jadi Kadang kalau lagi pengen berenang Daripada ke kolam renang kan Mending beli better Berenang di better Iya 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 Gue tanya nih Buat Anya Galau jomblo Ini pas nih Anya juga lagi jomblo Adeku juga lagi jomblo loh Jomblo itu bukannya nggak laku Tapi emang belum mau Di betterin aja Jadi emang nggak apa-apa Untuk menentukan Kapan gue pacaran atau nggak Apalagi kamu masih 16 tahun kan Iya Mungkin masih pengen main Masih pengen berkarya Segala macem Nanti-nanti aja lah Nggak usah diledek-ledekin sama orang gitu kan ya Biarin aja ya Have fun aja Have fun aja gitu Tau-tau tua mati Iya kan Oke ini buat Anya Silahkan Sikan Oke Gimana Indy Coba Bacanya apa tuh Biarin aja Putus satu Masih banyak yang mau Iya 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 Bener 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 Eh salah Mati satu tumbuh seribu Mati satu tumbuh seribu Iya bener Itulah bakteri ya Membela diri mereka Oke Kamu apanya Sudah dapetnya kan Jomblo itu bukan yang nggak laku Tapi emang belum mau Tuh Ini sih emang bener banget karena Karena kamu laku banget di DM mulu gak? Aduh bener-beneran ya pas udah ada waktunya masih ada ya Pasti Have fun aja sekarang masih muda gak usah terlalu mikirin Oke iya fun aja ya masih 16 tahun juga Aku 16 tahun tuh lagi sibuk-sibuk kayak cacingan itu Sibuk banget Oke jadi gitu ya Sobat Galal Tinggalin kegalauan kalian di kolom komentar ya Dan kalian bisa diundang kesini Kalau mau liat infonya ada di Instagram At Biskuit Better Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue